Hai semuanya, Assalamualaikum di video kali ini Dapur Yulia membuat bolu singkong langsung aja deh ya teman-teman simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuat bolu singkong ala Dapur Yulia siapkan 300 gram singkong yang sudah diparut jadi ini berat 300 gram setelah sudah dikupas kalau singkongnya banyak mengandung air ini boleh diperas dulu karena singkong saya gak banyak mengandung air jadi gak perlu diperas siapkan 1 buah wadah lalu masukkan 4 butir telur ukuran sedang 170 gram gula pasir ada semutnya 1 sendok teh SP lalu ini dimixer sampai mengembang kental dan berjejak selama 10 menit menggunakan kecepatan maksimal setelah 10 menit dimixer adonannya sudah kelihatan mengembang yang kental dan berjejak bisa dimatikan mixernya ini mau saya lepas dulu mixernya jadi ini dibersihkan dulu ya sisa-sisa adonannya supaya gak terbuang lalu masukkan ubi yang sudah diparut sebelumnya jadi ini masukannya bertahap sedikit demi sedikit lalu diaduk menggunakan whisk boleh juga dimixer menggunakan kecepatan paling rendah jadi ini gak perlu terlalu lama ya kalau dimixer sampai tercampur merata aja udah cukup ini saya mengaduknya menggunakan whisk aja jadi kalau teman-teman di rumah mau mengaduknya menggunakan mixer ini masukkan singkongnya tetap harus bertahap ya sedikit demi sedikit setelah singkongnya sudah tercampur merata lalu kemudian masukkan 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan tepung maizena 7 sendok makan tepung terigu lalu ini diaduk kembali sampai tercampur merata setelah tepungnya sudah tercampur merata lalu kemudian masukkan 50 ml margarin yang sudah dicairkan 50 ml minyak goreng boleh juga menggunakan 100 ml minyak goreng ataupun 100 ml margarin jadi gak dimix seperti ini juga boleh lalu diaduk menggunakan spatula jadi cara mengaduknya ini dari atas ke bawah jangan sampai ada endapan minyak di bagian bawah supaya adonannya saat dimasak nanti gak bantet setelah minyak dan margarinnya sudah tercampur merata lalu siapkan 1 buah wadah ini adonannya dibagi menjadi 2 bagian saya bagi adonan menjadi 2 bagian karena saya mau beri 2 warna saja kalau teman-teman di rumah mau bagi menjadi beberapa warna juga boleh sesuai selera masing-masing beri beberapa tetes pewarna disini saya menggunakan warna pink lalu ini diaduk sampai tercampur merata jadi saya mengaduknya menggunakan spatula teknik mengaduknya masih dari atas ke bawah supaya saat dikukus karena ini masih kelihatan pucat jadi saya tambah beberapa tetes pewarna lagi sampai mendapatkan hasil yang diinginkan setelah pewarna sudah tercampur merata lalu kemudian siapkan loyang sebelumnya ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin tipis-tipis supaya nanti adonannya tidak lengket tuang adonan ke atas loyang hentakkan loyang beberapa kali supaya udara yang di dalam bisa keluar dan ini siap untuk dikukus sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan jadi ini dalam keadaan air yang sudah mendidih kukus adonan selama 10 menit menggunakan api sedang jangan lupa tutup kukusannya ditutup menggunakan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke dalam adonan sambil menunggu 10 menit adonan yang pertama dikukus lalu beri pewarna untuk adonan yang kedua disini saya menggunakan pasta pandan warna hijau adonan yang kedua adonan yang kedua tahu 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 iya tapi kayak gini Ini anak saya yang nomor 2 Yang selalu ngerusuhin bundanya Kalau lagi masak Ini anak saya Ini kayaknya rasanya enak Enak dong Nanti orang enaknya ya bund Setelah 10 menit dikukus Buka tutup kukusannya Nah ini kelihatan adonan yang pertama sudah set Kemudian masukkan adonan yang kedua Yang warna hijau Lalu ini dikukus kembali Selama 25 menit Jadi total mengukusnya ini 35 menit ya teman-teman Setelah 20 menit dikukus Terus buka tutup kukusannya Lalu dites tusuk menggunakan tusukan lidi Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel Ini sudah matang ya Siap untuk diangkat dan dimatikan kompornya Setelah dingin Setelah dingin ini pinggirannya boleh disisir dulu Seperti ini Supaya saat dituang nanti Tidak lengket di bagian pinggirannya Lalu ini siap dituang ke atas wadah Nah kayak gini Ini sudah tidak lengket ya Ini saya mau potong dulu Bolunya Karena dari tadi Si abang Aska dan adik Arasta Sudah tidak sabar Nungguin bolunya mateng Jadi ini saya potongkan dulu Untuk anak-anak Sudah pada antri ini ya Yang mau makan Dari potongannya ini kelihatan ya Berasa lembut banget Nah ini serat-seratnya kelihatan Cantik Lembut Ini dia si adik Arasta Yang selalu ngerusuhin bundanya Mesak di dapur Dan yang paling gak sabar Nungguin makanannya itu mateng Enak Nentul Nentul Sudah habis berapa potong? Lampat Dalam waktu sekejap Ini dah langsung ludes setengah loyang ya Teman-teman Saya mau cobain dulu deh rasanya Bismillah Lembut Manisnya pas Dan singkongnya ini berasa Enak banget ini ya Mantep Cocok deh buat cemilan di rumah Buat ide usaha juga cocok banget ini Bahannya ekonomis Selamat mencoba ya Dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like Comment dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Dan tekan tombol loncengnya juga ya Bye 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 selamat menikmati